Kalau misalnya dikenalin, kalau dikenalin sama hubungan itu sih belum ya. Cuma waktu itu kan hubungan aku kan sama mami itu kan kayak masih anak sama orang tua. Waktu itu kan masih biasa aja kenalinnya, waktu itu kan ya mami kan karena ngeluh sakit kakinya mulu kan aku kasihan sama mami. Tau kan jatuh. Jatuh, makanya aku ajak urut di deket rumah aku, nah alhamdulillah kakinya ya nggak kenapa-kenapa. Ya udah aku kenalin sama orang tua aku, ya coba hanya sekadar gue ikuti dulu doang, belum ada hubungan belum. Belum, tapi udah semua aku kenal anaknya, penakannya, semua. Pas aku ngurut juga mamanya nemenin aku di kamar. Mamanya baik. Reaksinya kaget, kok ini bisa main ke rumah gitu kan. Ya udah sih biasa aja reaksinya kayak gitu-gitu doang, ya kayak sebagai kayak orang bertamuk gimana sih. Oh ditanya, oh mamanya kakinya sakit begitu, ya udah diurut di sini, ya udah gitu. Insya Allah pasti orang tua juga pasti bakalan ngeresuin. Ya kan? Apalagi namanya anak, pengen anaknya biar lebih sukses lagi. Tapi kalo emang itu kemauan anaknya mau gimana lagi? Jangan dipaksakan gitu. Yang penting kita menasihatinya dengan cara kita menyampaikan kepada orang tua itu kita harus sopan, harus hormat, harus jangan ada yang teriak-teriak begitu-begitu. Enggak aja sampai detik. Jadi nggak ada kata buat aku yang kurang ajar? Enggak. Ngelawan orang tua? Enggak. Orang tua juga. Kecuali kalo misalnya orang tua aku marah besar, aku ngelawan begini-begini, ngebantah begini-begini, itu namanya mengelawan orang tua. Ya kan? Makanya aku jelasin yang baik, oh gini, oh ya udah. Itu kan berarti dia kan membentuk satu apa ya, satu opini apa sih, jadi seolah-olah itu mereka benar-benar berhubungan yang bagaimana. Itu keterhaluan. Janganlah bro, lu kalo mau cari konten, nggak masalah konten lu mesra, tapi mesra nya juga dalam batasan-batasan yang masih normal gitu loh. Jangan jadi, jangan yang kayak gini-gini bro diliat. Ini kan apa ya, jejak digital itu kan kita nggak pernah bisa hapus. Artinya kan kapanpun bisa diliat. Masa diliat sama adik-adik, keponakan, anak, cucu, yang kecil-kecil. Nggak pantes lah bro, janganlah kayak gini. Lu jangan arah-arahin nyokap untuk jadi, apa ya, menginginkan semua apa yang lu tuju gitu loh. Mengiyakan semua, janganlah. Jangan, jangan kayak gitu, gua nggak suka. Kalo misalnya aku sama Mami berdua nih ya, ya begitu, Mami kadang-kadang kalo... Aku yang banyak capur ya, minyak suka nangis ya. Terus udah gitu juga, kan Mami kan kalo misalkan lagi nggak mau ditinggal aku nih. Aku juga ada orang tua di rumah, nanti juga kan kita ketemu lagi gitu kan. Jangan sampe aku larut seperti ini terus gitu loh. Nanti juga aku kesini lagi, oh yaudah dia mulai ngerti lagi. Kadang kalo misalnya dia lagi begini-begini, ngoceng-ngoceng nggak jelas. Ini mohon maaf, aku kepala kepusing. Aku mau tidur aja deh, udah aku tinggalin. Daripada, daripada ngurusin Mami yang bacot ya. Nggak jelas nggak karuan begitu. Ya kadang-kadang, Mie mohon maaf, aku udah malem, Mie udah nggak usah ngebahas apapun. Yaudah, jadi kita sama-sama saling gitu loh, daripada kita... Memikirkan egoisnya masing-masing, ya kan. Jadi, adah udah nggak bener lah, udah biarin sama-sama saling ngalah. Ntar kadang-kadang Mie ngalah, kadang-kadang aku ngalah gitu. Kalian melengkapi sih sebenernya. Rasa care dari Jordan, kalian lihat kami ngapain sekarang ini. Nah itulah responnya. Sulit yang untuk mengungkapkan cuman ya itu ada yang mengisi hidup. Ya, selamanya mungkin empty ya, kosong ya. Sekarang ada temen berantep, ada temen jeles-jelesan, ada temen yang bikin nangis, kan itu. Ada yang bikin ketawa, ngelucuk-ngelucuk. Pokoknya berwarna lah. Gigi... Berwarna nih. Emang kemarin nggak berwarna hidupnya? Merah kuning-hiju biru sekarang. Mejiku, mejiku. Aduh... Kadang Mie suka... Aku juga nggak habis pikir ya. Ternyata seorang Mie itu yang usianya lebih jauh dari aku. Bisa ngambek-ngambek. Ya gimana? Lucu. Lucu, lucu. Lucu kadang kalau misalkan dia lagi ngambek. Kalau misalkan dia lagi... Ah... Sayang... Aku belum gitu, sentil ini suka main dapunya. Suka main dapunya nih. Kalau dia ini, gue kesel banget. Suka... Gitu. Habis... Dia kalau marah gini... Eh, gemay! Bisa diem nggak? Hehehehe... Manggil aku gitu. Tapi kalau lagi nih... Ai cantik... Awww... Agil apu. Hehehehe... Ya... Menurut Mas gimana siapa yang buncin? Ada-ada waktu-waktunya sih. Ada waktu-waktunya. Tapi paling-paling seringnya... Ini nih... Si... Ratu Kabadiyan. Ini berokok. Ratu Kabadiyan nih... Ratu Kabadiyan. Eh dulu eh. Gak bagus bro. Janganlah nenek-nenek itu lo setir. Mami juga. Sebagai... Sebagai orang yang tua. Punya akal dong. Punya akal. Kalian ini... Udah syarab malu kalian ini udah putus? Apa gimana sih? Pikir dong. Pikir. Pake akal sehat. Yang pantes kalau mami... Ada seseorang yang deket. Siapa sih? Gue sama Virgon gak masalah. Mau nikah lagi kasarannya? Gak masalah. Tapi sama orang yang seperti apa? Ada kriteria juga kali. Jangan langsung nyomot.